Terima kasih. Nah di sini, di Kampus Leader ini untuk Pak Wahriadi, sebetulnya lebih kepada ini ya, kita ingin memberikan peningkatan mutu program kerja magangnya itu sebetulnya di per-divisi dan sekarang itu khusus untuk divisi perencanaan dan pengembangan program gitu. Khususnya di IPT ya tentunya. Nah hari ini itu di pemateri kita itu ada Bapak Wahriadi dari Yayasan Masyarakat Peduli TBC gitu ya, tuberkolisis di Sulawesi Selatan. Nah beliau juga termasuk penerima manfaat di LID Indonesia. Nah tema hari ini juga tentang peran mahasiswa dalam penanggulangan tuberkolisis dan strategi pengembangan program tuberkolisis gitu. Nah di sini juga di Kampus Leader itu kita memiliki dua program gitu ya. Ada internship dan juga volunteer. Nah untuk internship sendiri itu untuk mahasiswa magang gitu ya, yang ada kebutuhan magang SKS dan MBKM dari kampusnya sendiri gitu. Nah di sini juga ada volunteer gitu. Itu bertujuan juga untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan para mahasiswa gitu. Selain itu juga untuk tujuannya itu untuk penguatan impati sosial di dunia lapangan kerja gitu. Jadi apa namanya, bukan hanya mengimplementasikan perkuliahan atau imu kuliahnya itu di lapangan kerja namun di sini ada ciri atau kehasannya sendiri gitu di Kampus Leader program ini. Dan goalnya juga di sini bertujuan untuk di ini ya menuju di nilai-nilai SDGs 2030. Nah di sini juga sebetulnya Kampus Leader itu merupakan perluasan dari ini ya program LID Indonesia kemarin gitu. Di sini juga ada empat kluster gitu ya, ada peduli anak dan lingkungan, terus dilakukan lanjut kuliah, pendampingan pasien TBC, dan pelatihan uji kompetisi di perawat gitu. Namun di sini kita memang untuk Kampus Leader sekarang itu masih di Jabodetabek gitu. Dan di dua kluster ini pendampingan pasien TBC, pendampingan dan lingkungan gitu di BLI, dan juga PETA. Satu lagi di IH gitu. Di sini juga divisi kerjanya ada lima divisi, perencanaan pengembangan, terus ada advokasi, komunikasi, fundraising, IT, dan data base gitu. Kurang lebih sih untuk pengenalan tentang Kampus Leader seperti itu. Oke, mungkin ini selanjutnya berupa ini ya penyampaian materi dari Pak Wari Adi, lalu akan dilanjut diskusi gitu ya dari teman-teman nanti apabila ada pertanyaan atau ingin didiskusikan. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Wari Adi itu untuk sesi penyampaian materi. Di sini sudah ini ya, join juga, sudah join Mbak Wina. Langsung aja ya, Mbak ya. Iya. Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, kita bisa bersilaturahim pada kesempatan hari ini, walaupun mungkin secara virtual. langsung saja mungkin terkait dengan peran mahasiswa dalam penanggulangan tuberkulosis. Untuk slide-nya Mbak Wina mungkin bisa share ya, yang ini saya sudah kirimkan. intinya bahwa mungkin terkait dengan program kampus, apa tadi namanya, kampus leader ya. Jadi, untuk kluster TBC sebenarnya teman-teman mahasiswa itu juga punya peran yang sangat penting dalam penanggulangan tuberkulosis. Karena boleh kita tahu, untuk kita ketahui bahwa penyakit tuberkulosis ini masih menjadi masalah sosial di negara kita. Ini kalau kita hanya bebankan ke pemerintah, dalam hal ini kementerian kesehatan, ini sangat berat untuk kita tuntaskan. Olehnya itu butuh keterlibatan semua pihak. Dalam hal ini masyarakat, begitu juga untuk lingkup skop kampus, ini teman-teman mahasiswa sangat, keberadaan teman-teman mahasiswa sangat penting. Terkait dengan TBC ini, mungkin teman-teman sudah dapat informasi bahwa untuk situasi saat ini, kita di negara kita, ini masih menjadi persoalan. Kalau di ranking, itu kita berada di urutan kedua penderita terbanyak. Jadi, setelah India, itu sekitar 2 jutaan penderita, 2,6 juta. Itu di Indonesia, di tahun mulai dari 2019-2020, itu diperkirakan orang yang kena TBC sekitar 845 ribu. Ini yang setiap tahunnya. Sayangnya, kalau secara global, itu yang mengakses pengobatan secara standar itu hanya 67 persen. Jadi, selebihnya itu sekitar 562 ribu orang. Tetapi, yang kemungkinan mengakses pengobatan tetapi tidak terstandar, begitu juga yang tidak mengakses pengobatan itu sisanya, sekitar 33 persen. Ini yang menjadi persoalan yang sampai saat ini, kita tahu bersama bahwa TBC ini sebenarnya penyakit yang sudah sangat lama. Lebih dari satu abad yang lalu, sekitar tahun 1884, itu ditemukan oleh Robert Code, bahwa penyakit TBC ini hanya disebabkan oleh kuman. Kuman Mycobacterium Tuberculosis. Tapi, setelah satu abad yang lewat ini, kita masih menjadi persoalan di negara kita. Itu angka kematian di negara kita setiap tahunnya ada 96 ribu orang. Belum lagi, ditambah dengan penyakit lain, misalnya di TB Resisten Obat, ini diperkirakan ada 24 ribu orang. Kemudian, yang enrollment ini hanya sekitar 11 ribu orang. Belum lagi, yang koinfeksi dengan TB HIV, 19 ribu orang. Ini sesuai dengan Global Report tahun 2020. Kemudian, untuk kasus di Sulawesi Selatan sendiri, ini karena kami, Yasan Masyarakat Peduli Tuberculosis, bergerak di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. Ini datanya sebenarnya hampir sama. Kami ambil data tahun 2019, itu estimasi kasus hanya 31 ribu orang. Tetapi, yang treatment coverage itu yang tertangani, atau yang ternotifikasi, tercatat, itu hanya 18.968. Kemudian, terkonfirmasi TB Resisten Obat itu 466 orang, tetapi yang memulai pengobatan hanya 245. Ini TB Resisten Obat itu yang TBC yang sudah kategori lebih tinggi. Jadi, kalau TB biasa atau TB reguler ini, itu hanya pengobatannya 6 bulan. Kalau untuk TB Resisten Obat ini pengobatannya 9 bulan sampai 2 tahun. Ini mungkin teman-teman, kalau sudah ini kenal, bermitra dengan PETA. PETA itu teman-teman di Jakarta atau Rumah Sakit Persahabatan itu hampir mungkin keseluruhan anggotanya mantan pasien TB Resisten Obat. Jadi, pernah menjalani pengobatan selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Kalau di Kota Makassar, yang sama dengan PETA, itu ada namanya Kereba Bajik. Ini penyintas TB di Rumah Sakit Labuan Bajik. Ini mereka semua tergabung dalam ada istilahnya POP TB, Perhimpunan Organisasi Mantan Pasien. Kalau di Makassar ada namanya Kereba Bajik. Ini pengobatannya cukup lama. Kalau di Kota Makassar, ini di Sulawesi Selatan 245. Kemudian TB yang anak, ini usia 14 tahun ke bawah, ada seribu orang. Dalam satu tahun. Kemudian yang koinfeksi TB dengan HIV ada 311. Kemudian angka kesuksesannya hanya 88%. Kemudian ada 700-an orang yang meninggal selama satu tahun itu. Jadi mungkin dua pesawat Boeing ya, kalau dihitung. Kalau kita hitung-hitung per jamnya ya sekitar 11-12 orang lah per jam. Kalau di Indonesia, angka kematian karena TBC. Jadi persoalan kita terkait dengan TBC ini sangat banyak, sangat kompleks. TBC itu pertama dari sisi penemuan kasus. Tadi ini di estimasi di Indonesia ada 845 ribu. Yang terkompirmasi atau ternotifikasi yang tercatat itu hanya 67%. Belum lagi yang TB yang lain, ada TB koinfeksi dengan diabetes, ada TB HIV, TB anak, TB karena rokok. Ini banyak sekali. Sangat kompleks sekali persoalannya terkait dengan TBC. Sehingga sampai saat ini ya peringkat kita ini mengalahkan Cina yang penduduknya lebih dari 1 miliar, tapi mereka hanya peringkat ketiga. Belum lagi yang peringkat Indonesia, kalau TB resisi obat ini peringkat 7, kalau tidak salah. Yang TB HIV ini peringkat ke-8. Jadi rata-rata kita masuk 10 besar terkait dengan persoalan TBC. Sehingga inilah yang juga melatar belakangi kami juga terlibat dalam membantu pemerintah dalam hal ini untuk penanggulangan tuberkulosis. Kalau dilihat dari strategi penanggulangan TBC yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, itu di strategi kelima, peningkatan peran serta komunitas mitra multi-stakeholder dalam eliminasi TBC. Sekiranya di dalamnya ada teman-teman mahasiswa yang sekiranya cukup punya potensi untuk membantu. Atau untuk terlibat dalam penanggulangan TBC. Selanjutnya, sebagai masyarakat, lingkup lebih luas, ini kalau secara individu atau keluarga, ini yang bisa kita perankan itu jika sekiranya misalnya kita ada gejala, gejala TBC itu gejala utamanya batuk berdahak lebih dari dua minggu. Kemudian ada gejala lainnya itu ada demam, ada batuk bercampur darah, kemudian sesak nafas, kemudian berat badan menurun, itu gejala tambahan. Jadi sekiranya kita bergejala secara individu ataupun ada keluarga, tetangga kita yang punya gejala, ya segera memeriksakan diri ke layanan dalam hal ini ke puskesmas atau ke laboratorium. Atau bisa juga di rumah sakit. Kemudian memotivasi individu lainnya yang karena TBC untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Karena situasinya saat ini, walaupun sudah eranya lebih modern, tetapi masyarakat kita masih banyak stigma yang salah dengan penyakit TBC ini. Mereka menganggap penyakit keturunan sehingga mereka menutup diri untuk periksa, menganggap bahwa penyakit ini penyakit orang miskin, sehingga ketika mereka bergejala, mereka enggan untuk memeriksakan diri. Karena tidak mau dicap sebagai orang miskin atau punya keturunan yang TBC. Kemudian secara sebagian individu bisa menjadi PMO, kemudian paling tidak menghilangkan stigma atau diskriminasi terhadap orang-orang yang kena TBC. Kemudian secara kelompok, ini bisa kita melakukan edukasi atau sosialisasi, kemudian membantu penemuan kasus dan penampingan pasien. Jadi sebagai masyarakat bisa kita berfungsi untuk membantu. Karena kalau di layanan atau di puskesmas, karena mereka kan pagi sampai siang, itu mereka kan melayani penyakit lain. Jadi teman-teman di puskesmas itu atau rumah sakit mereka pasif. Mereka tidak punya waktu untuk melakukan keliling ke door-to-door atau melakukan penyisiran atau melakukan investigasi kontak ke lapangan atau ke masyarakat. sehingga butuh keterlibatan pihak lain. Kemudian menyiapkan rujukan informasi bisa juga membentuk semacam komunitas masyarakat peduli TBC, semacam peguyuban, baik itu mantan pasien ataupun yang belum pernah, bukan penyintas TB. Kemudian menjadi, misalnya pengawas menelan obat, jika sekiranya ada keluarga yang kena TBC bisa menjadi supporter. Nah, kemudian sebagai mitra, bisa menjadi mitra dalam hal ini Kementerian Kesehatan, itu bisa mendorong lahirnya kebijakan atau peraturan terkait dengan TBC, kemudian melakukan kerja-kerja advokasi, bagaimana misalnya di daerah atau di pemerintah daerah, kebupatan, kota, bahkan di tingkat desa itu, mereka punya semacam peraturan desa atau peraturan daerah terkait dengan penanggulangan tuberkulosis. Kemudian untuk penganggaran TBC, ini juga yang sangat minim, padahal di amanah undang-undang itu, bahwa anggaran kesehatan itu harusnya 10% dari APBN. Belum lagi di tingkat APBN Provinsi dan Kabupaten Kota, sebenarnya ada aturan bahwa harus menganggarkan 10% dari total anggaran untuk kesehatan. Tetapi mungkin karena kebijakan yang tidak ada, sehingga secara politis, ini mungkin pemerintah daerah juga belum semuanya berkomitmen untuk itu. Kemudian lanjut, sebagai apa namanya, ini kalau misalnya kita memerankan peran TBC ini lebih fokus lagi di teman-teman relawan, baik itu dari masyarakat ataupun dari teman-teman mahasiswa. Ini yang bisa kita perankan, membantu petugas kesehatan untuk bagaimana misalnya melakukan kampanye terkait dengan perilaku hidup bersih sehat, kemudian mendukung penemuan kasus, seperti tadi saya sampaikan, bahwa yang menjadi persoalan kita, baru 67% yang terkonfirmasi, istilahnya yang ditemukan. Kemudian yang setelah ditemukan, ini juga yang bisa kita perankan mendampingi pasien TBC. Karena pengobatan TBC tadi, saya sampaikan 6 bulan itu setiap hari harus minum obat selama 2 bulan pertama, kemudian di bulan ketiga sampai bulan ke-6 itu 3 kali seminggu, dengan efek samping yang cukup lumayan berat. Belum lagi yang tibi resisi obat itu, kalau dulu sebelum ada pengobatan yang istilahnya sekarang hanya oral saja, hanya obat minum saja, sebelum-sebelumnya di tahun lalu masih ada yang harus disuntik selama 8 bulan pertama. Jadi setiap hari disuntik, bokong kiri, bokong kanan, itu selama 8 bulan. Dan efek sampingnya juga lumayan lebih besar, itu biasanya ada orang depresi, karena pengaruh obat, bisa membunuh diri, bahkan misalnya bisa bunuh orang. Itu karena ada pengaruh obat. Sehingga pasien-pasien tibi, terutama pasien tibi resisi obat itu, perlu penampingan. Jadi kami itu ada istilahnya pasien supporter. Saya kira, atau ada PMO, pengawas melana obat. Kemudian secara personal, ini manfaatnya, saya kira kita bisa meningkatkan kepercayaan diri, kemudian rasa kepedulian terhadap sesama, kemudian pengetahuan terkait dengan kesehatan juga meningkat ketika kita terlibat di program ini. Seperti saya secara pribadi, sebenarnya bukan background kesehatan, saya ini sebenarnya backgroundnya arsitektur, sarjan arsitektur, tapi karena sudah lama terlibat dalam program-program community-based, pemberdayaan masyarakat, akhirnya terkait dengan TBC ini, sedikit banyaknya adalah wawasan terkait dengan penyakit hiperkrosis. Kemudian secara khusus untuk teman-teman mahasiswa, yang baik itu backgroundnya latar belakang kesehatan ataupun bukan, ini yang bisa diperankan, saya kira juga cukup banyak. selanjutnya. Selanjutnya. Ya, kalau sebagai mahasiswa itu, kalau di kampus kan ada istilahnya Tridharma Perguruan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ini bisa kita, yang bisa kita perankan. Nah, ini misalnya melakukan analisa situasi, ya masing-masing kabupaten kota, bisa kita lihat, atau skop kecil, desa, seperti apa situasinya, kemudian melakukan penelitian operasional, dukungan psikososial, kemudian pemberian asupan nutrisi ke pasien, karena pasien kita ini memang, notabene rata-rata, masyarakat menengah ke bawah, itu butuh bantuan gisi, kemudian yang lain, ada penyadaran masyarakat, dan mengikir stigma, ini bisa dalam bentuk sosialisasi, atau penyuluhan, atau kampanye di media sosial, kemudian peran lain yang bisa kita perankan, seperti tadi saya sampaikan, ada penemuan kasus, ini caranya dengan melakukan screening ke masyarakat, atau dengan jalan melakukan investigasi kontak, investigasi kontak ini, istilahnya kita mendatangi pasien TBC, yang sudah berobat sebelumnya, karena secara teori, itu orang TBC, kalau bukan dia sudah menularkan ke yang lainnya, kemungkinan besar ada orang lain sebelumnya yang menulari dia, jadi tidak ujuk-ujuk langsung TBC, pasti ada sumber penularannya, dan kemungkinan orang dia sudah lari, sehingga kita setiap pasien TBC itu, kita melakukan investigasi, sama dengan COVID saat ini, itu kan istilahnya tracing, jadi setiap pasien COVID yang ditemukan, itu kita harus langsung mencari orang yang berinteraksi dengan dia sebelumnya, untuk menemukan kasus-kasus baru. Kemudian peran lain, ini pendampingan pasien, seperti tadi saya sampaikan, karena banyaknya efek samping, sehingga banyak pasien-pasien itu tidak tuntas pengobatannya, sehingga perlu motivasi ke pasien dan keluarga pasien, kemudian memastikan adanya pengawas minum obat dari keluarga pasien itu, yang serumah dengan pasien, kemudian memastikan pengobatan pasien ini tuntas, tadi 6 bulan untuk TB yang biasa, kemudian 9 bulan sampai 2 tahun untuk yang TB resisi obat. Kemudian yang lain, membentuk dan mengelola komunitas masyarakat peduli TBC, ini juga teman-teman mahasiswa bisa perankan, misalnya membentuk komunitas-komunitas mahasiswa peduli, kemudian aktif, misalnya mengambil satu sampel percontohan, misalnya desa bebas TBC, kemudian teman-teman mahasiswa bisa melakukan program penampingan, baik itu dalam bentuk desa siaga, ataupun bentuk yang lainnya. Sekiranya seperti itu, kemudian untuk kegiatan-kegiatan advokasi, sekiranya teman-teman mahasiswa juga biasa terlibat dalam melakukan, apa istilahnya, parlemen jalanan, mendorong lahirnya kebijakan, ataupun peningkatan anggaran, baik itu di eksekutif ataupun di legislatif. Sekiranya itu yang bisa teman-teman mahasiswa perankan, di dalam penanggulangan TBC ini. Sekecil apapun sebenarnya perannya, itu sangat bermanfaat, terutama mungkin sesuai potensi, kalau teman-teman mahasiswa kan sekarang, jamannya rata-rata generasi X atau Y, set, mereka ada yang berprofesi influencer, youtuber, membuat konten-konten terkait dengan kampanye dan eliminasi TBC di media sosial itu sangat bermanfaat sekali. Saya kira seperti itu untuk peran, kemudian inilah juga yang kami kerjakan di selama ini, secara pribadi saya terlibat di Tibikir Aisyah, kemudian mendirikan yayasan masyarakat peduli TBC, yang kami ini bergerak khusus untuk bagaimana kita bisa membantu pemerintah dalam hal eliminasi TBC. Kemudian dalam mengembangkan program, ini mungkin, untuk pengembangan program, kami sebenarnya ini ada berlima, kemarin itu membentuk yayasan masyarakat peduli TBC ini, diawali bahwa kita berkomitmen untuk bagaimana kita juga bisa terlibat dalam eliminasi TBC tahun 2030, kemudian eradikasi TBC itu tahun 2050, sebagaimana sudah dicanangkan oleh pemerintah, bahkan secara global, itu kita targetkan Indonesia Bebas TBC tahun 2050. Kemudian persoalan-persoalan yang terkait dengan TBC ini, tadi saya sudah singgung beberapa, misalnya ada terkait dengan TB resisi obat, TB sensitif obat, TB anak, TB HIV, TB dengan diabetes, belum lagi TB dengan rokok, TB dengan penyakit-penyakit lainnya, sekarang ada dengan COVID, TB dengan COVID ini juga, COVID dengan TBC ini hampir sama gejalanya, misalnya ada batuk, ada demam, sesak nafas, ya itu hampir sama, jadi rata-rata juga orang TBC ini juga kena COVID, begitu juga COVID biasanya penyakit yang membuat dia meninggal, karena ada comorbid dengan TB. kemudian yang lain, dari situlah kami memilih, fokus persoalan yang kami akan kerjakan, atau kami bantu di pemerintah itu, dalam hal penemuan kasus dan penampingan pasien. Nah, ini kami selama ini bekerja dengan relawan-relawan, dalam hal ini dari teman-teman, apa, ibu-ibu rumah tangga, kadar-kadar posyandu, kadar-kadar kesehatan yang ada di masyarakat, itu kami fokus dalam hal penemuan kasus, jadi membantu pemerintah dalam penemuan kasus, dengan strategi melakukan edukasi, kemudian melakukan investigasi kontak, kemudian membantu untuk melakukan penampingan pasien, jadi setiap pasien positif yang ditemukan di puskesmas itu kita dampingi. Baik itu kita memberikan asupan nutrisi, kemudian motivasi agar mereka bisa menyelesaikan pengobatannya. Sehingga angka kesembuhan TBC ini, kalau di target pemerintah ini bisa sampai 90 persen. Istilahnya ya tidak banyak yang meninggal karena TBC. Kemudian yang kami lakukan, ini strategi yang dilakukan ada edukasi, promosi, kemudian melakukan investigasi kontak, melakukan ketuk pintu, jadi kita ada istilahnya melakukan penyisiran, mendatangi titik-titik tertentu, misalnya yang pada kumuh miskin daerahnya, kita melakukan penyisiran, melakukan gerakan ketuk pintu untuk melakukan edukasi, sambil mencari kasus-kasus baru. Kemudian melakukan penyeluhan, kemudian pendampingan pengobatan, melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan mitra lain, dan juga terlibat dalam melakukan advokasi ke pemerintah. Sasarannya ini kontak serum atau kontak arat dengan pasien, kemudian masyarakat yang rentan tertular, termasuk misalnya teman-teman mahasiswa, karena rata-rata tinggal, mungkin banyak yang tinggal di asrama, tinggal yang daerah padat, ini juga sangat rentan atau tertular TBC. Jadi karena satu yang terkena itu biasanya bisa menularkan ke, kalau tidak diobati ya, tidak ditangani itu bisa menularkan ke 10-15 orang di tahun berikutnya. Ini yang makanya TBC ini belum tuntas-tuntas sampai saat ini. Kemudian stakeholder yang kami ajak bermitra, misalnya kader, ada tokoh agama, kemudian bermitra dengan teman-teman puskesmas, rumah sakit, dokter praktik mandiri, dari sisi organisasi kemasyarakatan, ada OKP, organisasi kemasisuan, organisasi profesi, begitu juga dengan pihak eksekutif, legislatif, bahkan dunia swasta. Misalnya mendorong bagaimana mereka bisa mengalokasikan dana CSR untuk program-program TBC. Kemudian terakhir, dalam bentuk aksi atau kegiatannya, itu ada penyuluhan, tadi misalnya ada gerakan ketu pintu, ada TBD, ada penampingan pasien, dan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya bagaimana bisa kita membantu masyarakat kita dalam hal penemuan kasus tadi. Saya kira seperti itu yang kami sampaikan, mungkin ini bisa menjadi acuan atau inspirasi bagi teman-teman mahasiswa, walaupun mungkin bukan background kesehatan, tetapi bisa juga paling tidak ada hal yang bisa mereka lakukan dalam penanggulangan TBC di negara kita ini. Sekiranya demikian dari saya, Pastor Begul Herat, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Baik, terima kasih Pak Uri Yagi. Untuk selanjutnya mungkin sesi diskusi itu akan dipandu oleh Bawina gitu ya, kalau nanti ada pertanyaan dari teman-teman atau yang ingin didiskusikan dengan Pak Uri. Silahkan gitu ya. Terima kasih Eka, terima kasih Pak Ayi atas presentasinya. Ini sangat detail sekali, terutama untuk peran mahasiswa terhadap penanggulangan TBC ini sepertinya sangat penting untuk di semua divisi dan juga untuk pengembangan program juga sangat penting juga, terutama di divisi perencanaan dan pengembangan. Untuk itu kami buka diskusi untuk teman-teman mahasiswa, apakah ada pertanyaan ke Pak Ayi, terutama untuk program-program kerja teman-teman, jika ada yang ingin di-sharing atau ingin menerima masukan, dipersilakan ya teman-teman. Oke, apakah ada yang bertanya dari tim perencanaan pengembangan, Webi ataupun Lukman? Iya Mbak, saya lagi, maksudnya tadi udah dengerin kan, tapi seperti yang tadi udah jelasin dan saya lihat juga, kurang lebih sama sih Mbak, kayak di peta program-programnya gitu. Oke, apakah ada pertanyaan Webi? Apakah cukup? Di sini sudah hadir juga dari PT ya Mbak ya Pak? Mbak Paran Parimita ya. Terima kasih nih Mbak Paran ya, sudah mengikuti webinarnya gitu. Oke, sepertinya ini teman-teman mahasiswa masih berpikir nih untuk mempertanyakan apa. Mungkin saya sebetulnya. Boleh. Boleh. Ya, Pak Ujan dulu, boleh Mbak. Oh, iya. Iya, makasih. Terdengar ya Mbak ya? Terdengar, Pak Ujan. Iya. Perkenalkan saya Pak Ujan dari Divisi Advokasi. Seperti yang tadi telah dijelaskan juga kan, oleh Pak Waharyadi ini, ada banyak hal atau sangat kompleks itu permasalahan di TBC ini. Ini nggak kayak COVID yang baru setahun, dua tahun, tapi udah dari lama juga. Nah, ini untuk menurut Bapak, bagaimana sih, Pak, kebijakan dari negara atau dari kota atau bahkan yang lebih kecilan lagi di kelurahan atau kecamatan, bagaimana sih, Pak, kebijakan dan implementasi dari TB di saat ini untuk pengurangan dan pengobatan TB itu, apakah ada kebijakan yang perlu diperjuangkan juga untuk memperbaiki pengobatan TB ini agar menjadi lebih baik? Sama ini, Pak, saya mau bertanya. Dari yang saya tahu kan ada banyak perbedaan gitu antara TB dan COVID, baik itu secara penularan, baik secara pengobatan. Nah, menurut Bapak itu sendiri, hal ini perlu disosialisasikan nggak sih, Pak, atau diberikan penularan kepada masyarakat puas agar jangan sampai tercampur gitu antara TB dan COVID ini. Terima kasih. Oke, langsung saja, Pak. Baik, Pak, langsung saja, Pak, di respon, Pak. Iya, oke. Terkait dengan kebijakan pemerintah, sebenarnya mungkin di tataran pemerintah atau pemangku kebijakan sebenarnya sudah banyak mungkin hal yang sudah dilakukan. Tetapi faktanya di lapangan memang masih banyak persoalan yang, apa namanya, yang seperti tadi, penemuan kasus saja ini masih kurang. Jadi, misalnya selama ini kami di masyarakat melakukan pendekatan kultural di masyarakat, melakukan door-to-door, melakukan penyisiran, melakukan investifikasi kontak. Tetapi ini tidak cukup. Sehingga salah satu pendekatan juga yang cukup penting adalah pendekatan struktural. Istilahnya ada regulasi. Misalnya kalau di tingkat desa, kebupaten, kota, atau tingkat level bawah saja di kelurahan, desa-kelurahan itu, jika sekiranya ada komitmen semua pemerintah desa, anggaplah misalnya ada warganya yang batuk, apa istilahnya, batuk berdahak lebih dari dua minggu, itu secara otomatis misalnya dibuatkan aturan semacam peraturan desa atau peraturan kelurahan, sehingga ketika ada yang bergejala, masyarakat ini bisa langsung periksa tanpa malu-malu lagi. Atau misalnya ada seandainya pemerintah desa yang punya komitmen yang besar terkait dengan penyakit TBC ini, mereka bisa mengalokasikan anggaran dana desa, apalagi memang payung hukumnya ada, misalnya paling tidak 5% untuk anggaran kesehatan, itu setiap desa mengalokasikan untuk melakukan edukasi atau penyeluhan di tingkat masyarakat. Sehingga masyarakat ini bisa tahu. Hasil penelitian pernah saya baca itu, bahwa belum semua masyarakat ini mengetahui bahwa pengobatan TBC untuk saat ini masih gratis. Jadi masih banyak masyarakat kita mengakses pengobatan ke dokter praktik mandiri yang notabene harus mengeluarkan biaya 2 sampai 3 juta per bulan untuk pengobatan TBC. Nah itu dikali 6 bulan. Padahal untuk pengobatan obat anti-tuberkulosi ini sudah tersedia di semua puskesmas dan itu gratis. Nah itu masyarakat kita masih banyak yang belum tahu. Jadi selain pendekatan persuasi, pendekatan kultural di masyarakat, memberikan edukasi, ya perlu ada pendekatan secara struktural. Jadi mendorong lahirnya peraturan-peraturan di tingkat desa atau di tingkat kabupaten-kota. Dan untuk TBC ini saja, ya peraturan presidennya baru lahir satu bulan yang lalu. Itu perpres 67 tahun 2021 terkait dengan eliminasi TBC. Ini proses advokasinya cukup lama. Nah dan salah satu isi dari perpres itu bagaimana setiap provinsi, setiap kabupaten-kota bisa menelorkan semacam peraturan daerah atau peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan bupati. Nah ini yang sampai saat ini juga kita masih mendorong. Nah jadi mungkin teman-teman mahasiswa bisa membantu dalam hal meng-endorse atau melakukan pressure ke pihak pemerintah agar mereka juga bisa melahirkan peraturan yang sama. Terkait dengan TB dengan COVID, ya ini dari sisi gejala hampir sama sebenarnya. Itu ada demam, ada batuk, ada sesat nafas. Nah cuman yang membedakan itu biasanya COVID ini agak cepat. Agak cepat penularannya dan risikonya cepat kelihatan. Kalau TBC ini biasanya penularannya agak lama, kemudian prosesnya juga mungkin proses infeksi sampai dia sakit, sampai meninggal itu agak lama. Tetapi dari sisi kesamanya hampir sama, misalnya penularannya lewat darah, lewat droplet, itu ini biasa pencegahannya sama, misalnya menggunakan masker, menjaga jarak. Sebenarnya TBC itu sudah duluan dibanding COVID. Dan yang membedakan, ya satu virus, satu kuman atau bakteri. Jadi ini yang perlu disampaikan di masyarakat. Untuk mengetahui apakah kita ini COVID atau tidak kan, ya bisa lewat tes antigen atau PCR. Kemudian kalau TBC ini, kita pemeriksaan dahak atau seputum. Itu yang diperiksa dahaknya, lendir yang ada dalam kerongkongan. Ini yang saya kira perlu sama-sama disosialisasikan ke masyarakat agar mereka paham sehingga penularan COVID dan penularan TBC ini kita bisa eliminir. Segera seperti itu yang kami bisa respon terkait dengan yang ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ayi. Apakah tadi dari Pauzen ada respon lagi? Sudah cukup? Iya, sudah cukup sih. Saya sangat mengerti. Jadi memang harus ada tindakan lebih lanjut agar regulasi di kebawahnya, baik itu dari pemerintah desa, harus dijalankan juga. Terima kasih Pak menjelaskannya juga. Sudah cukup. Pauzen ini dari Divisi Advokasi, Pak. Baik, Pak. Jadi mempertanyakan hal yang berguna dengan advokasi. Jadi selanjutnya ada pertanyaan dari Webi. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Juga ada yang ditanyakan. Selamat pagi, Pak Wadiyadi. Perkenalkan, nama saya Webi Salfabila dari Divisi Rencanaan dan Pengembangan di Pertah. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan kebetulan karena saya di Divisi Perpo, jadi saya sedikit lebih tahu lagi mengenai program-program termasuk dalam penyuluhan, investigasi kontak, terus ketok pintu tadi. Nah, saya mau bertanya, Pak. Dari Yayasan Bapak sendiri kan, seperti yang kita tahu, kalau mau ngelakuin IKA, terus ketok pintu, itu kan melalui kader ya, Pak? Iya, kader. Kadernya dan sebagian besar kader itu biasanya diisi sama ibu-ibu biasanya, Pak. Iya, betul. Mungkin ini bisa jadi permasalahan yang sama di Yayasan Bapak juga, untuk ibu-ibu kadernya itu masih sulit untuk turun ke lapangan. Nah, itu di Yayasan Bapak sendiri itu bagaimana, Pak? Caranya supaya ibu-ibu ini maunya gitu, buat turun ke lapangan. Terima kasih, Pak. Ya, langsung, Pak. Terima kasih atas responnya. Nah, terkait dengan kader, memang ini berbagai latar belakang, ada yang ibu-ibu rumah tangga, ada yang mungkin bekerja, dari gender juga ada laki-laki, ada perempuan, cuman memang yang mayoritas perempuan, ibu-ibu. Cuman memang ini ada plus minusnya masing-masing, kalau ibu-ibu biasanya lebih peduli, lebih care, tetapi biasanya dari sisi waktu agak terbatas, karena harus mengurusi rumah tangga dan sebagainya. Tetapi ini, kalau yang, apalagi ini, kader ini sifatnya volantarism, perlawan. Jadi mereka tidak digaji, mereka hanya, mungkin ada semacam reward, ketika menemukan kasus, itu ada insentif biasanya kami berikan, atau sesekali kami berikan keterampilan agar mendorong mereka bisa lebih mandiri, jadi selain mereka sebagai kader, kami mendorong agar mereka bisa punya pekerjaan sendiri, penghasilan dari pekerjaan lain. Karena dari kami, ini sifatnya volantarism, sukarela, tidak digaji. Sehingga, ini juga yang mengikibatkan kami tidak ada istilahnya ikatan kerja, ketika mereka mau turun, ya Alhamdulillah, kalau tidak, ya kita juga tidak bisa memaksakan. Sehingga yang kami lakukan ini, bagaimana mereka terus kami rangkul, motivasi, ya terutama, pertama nilai-nilai spiritual, bahwa ini kita bekerja untuk membantu orang, ya ini yang kami terus tanamkan ke mereka, bahwa menolong satu jiwa manusia itu sama menolong seluruh jiwa manusia, sehingga pahalanya mungkin lebih besar. Nah ini setiap bulan ada pertemuan, dan banyak event-event sebenarnya yang membuat mereka juga betah, sebagai relawan. Biasanya kita ada challenge ketika menemukan kasus yang terbanyak, kita beri hadiah, ya itu tanpa mengurangi kehilasan mereka, tetapi ya untuk namanya juga manusia, ya tetap perlu ada istilahnya semacam reward ketika mereka bisa berkinerja dengan baik. Jadi hal itulah yang kami lakukan, ini pengalaman kami sebelum-sebelumnya, ini sebelum pandemi ya, setiap tahun ini kami istilahnya melakukan jambore, jambore kader mengumpulkan kader-kader itu sampai 300-400 orang, dari beberapa kabupaten-kota yang ada di Sulsel, itu kita ada semacam event, perlombaan antar kader, ada lomba penyuluhan, ada lomba-lomba yang sifatnya entertain, lomba lari karun dan sebagainya, untuk sekedar refreshing ke kader. Itu kami biasanya lakukan di hari TB Day, peringatan hari TB Sedunia, itu di bulan Maret atau April, ini juga yang mengibatkan biasa kader agak betah mereka. Kita belikan baju kaos seragam, ketemuan antar kader, saling sharing. Sekiranya itu yang kami lakukan, sehingga kader-kader yang ada ini, memang angkanya hanya tidak sampai 50 persen. Dari seribuan kader yang dilatih ini, mungkin yang aktif memberi kontribusi ketemuan kasus, itu hanya sekitar 500-an saja. Jadi, namanya juga sukarela, tidak bisa juga kami paksakan, mau aktif atau tidak. Begitu juga kami di, mungkin tambahan sedikit, ada kami pengalaman, pernah bekerjasama dengan UNHAS, dengan UIN, ini dalam program magang teman-teman mahasiswa, kami juga memberikan target ke mereka. Jadi, biasanya satu mahasiswa itu dalam satu bulan harus menemukan lima terduga, satu pasien, paling tidak selama dia bermitra kami di program magang. Seperti itu yang kami lakukan, sehingga teman-teman mahasiswa bisa merasakan seperti apa prosesnya menjadi kader, atau menjadi relawan di komunitas kami. Sekira seperti itu yang kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ayi, ini sangat menarik sekali nih pembahasan soal kader ini. Apakah Webi ada respon lagi atau bagaimana? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih Webi. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke, ini Lukman ingin bertanya, dipersilakan Lukman. Baik Ibu, terima kasih Mbak Wina atas kesempatannya. Mohon maaf, dari tadi saya agak riwa, karena sedang ada kegiatan juga. Namun masih sempat menyimak kok, tadi presentasi dari Pak Wahriyadi. Saya lebih pengen nanya sih Pak, mungkin memang saya juga baru, dan kebetulan saya juga di divisi yang sama sama Webi, di perencanaan program juga. Tadi fokus saya lebih ke arah menanyakan, mungkin banyak lembaga yang bergerak di bidang, yayasan yang bergerak di bidang tuberkulosis ini, memang mungkin dari dulu memang fokusnya hampir sama. Saya rasa semua juga fokusnya sama, yaitu eliminasi TB. Bahkan PETA juga melakukan hal yang sama, terus juga tadi Bapak juga mempresentasikan hal yang sama, kayak gitu. Cuma saya, dan tadi juga saya tertarik, Pak, melihat fokus-fokusnya itu kayak banyak banget ya. Ada yang apa namanya, ada permasalahannya itu kayak seperti, ini kan apa ya, kalau saya baru, kalau saya boleh jujur kan, saya juga masih baru terjun di bidang ini juga, kayak gitu Pak. lebih mengarah ke arah, sebenarnya menurut Bapak sendiri, masalah yang paling urgent banget, dan harus segera diatasi, tanpa melihat, maksudnya general aja gitu, memang kita semua berharap pengen eliminasi TB di Indonesia, kayak gitu kan. Cuma, pasti kan ada masalah-masalah yang kita tentunya hadapi kan. Baik itu dari tadi ada stigma dari masyarakat, atau dari kalau tadi WB Skader, atau bagaimana sebenarnya, permasalahan yang urgent banget sih, Pak, untuk bisa, untuk kita selesaikan, bisa diselesaikan, kayak gitu. Itu seperti apa sih, Pak? Karena saya merasa bahwa ternyata tuh ada kesamaan gitu, yang saya dapetin dari PETA, yang saya dapetin dari Bapak tadi, presentasi tadi, ya permasalahannya seputar di, apa, masyarakat yang rendah stigma, atau seperti itu gitu. Jadi kayak, kenapa maksudnya, kayak tidak ada keragaman gitu, Pak. Jadi masalahnya hampir sama semua, kalau saya bisa simpulkan, dari yang tadi saya dapet di PETA, dengan yang saya dapet dari Bapak tadi, presentasi. Jadi, lebih ke situ sih, Pak. Maksudnya permasalahan yang paling urgent banget, kenapa, eliminasi TB ini agak sulit, untuk bisa diselesaikan, kayak gitu sih, Pak. Dihutusnya di Indonesia. Kayak gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ya, karena selama ini kami konsennya di level masyarakat. Sehingga persoalan-persoalan yang kami bisa pantau, dan bisa, apa istilahnya, ada kontribusi untuk penyelesaian di situ, ya seputar masyarakat. Seperti tadi, eliminasi, diskriminasi, stigma, ya, kemudian dari sisi penemuan kasus, ini yang kita, ini yang kami bisa lihat, dan ini yang bisa kita berkontribusi. Sebenarnya persoalan lain, ya, ada di pihak, misalnya di pemerintah, dalam hal, misalnya, teknologi, pengobatan. Ya, obat antituberkulosis ini kan, pengobatannya cukup lama, dan efek sampingnya juga, banyak. Ya, mungkin kapasitas kami tidak di situ. Jadi, terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana pengadaan obat, kemudian bagaimana untuk diagnostik di, terkait dengan penyakit uberkulosis ini, kami tidak masuk ke sana, ranah-sanah. Sebenarnya itu ranahnya di pemerintah, ataupun mungkin teman-teman yang background kesehatan. Misalnya dulu pengobatan TBC ini, untuk diagnosannya itu kan pemeriksaan seputu. Jadi, dahak diambil, ini dari sisi masyarakat, mungkin ini karena stigma ya, banyak masyarakat tidak mau diambil seputumnya, padahal itu kan gratis ya. Ya, paling hanya, misalnya karena jijik, banyak ibu-ibu yang tidak mau misalnya, diambil sampel dahaknya. Dan itu, itu menjadi rekomendasi BHO, karena ini agak lebih murah. Ya, karena negara kita ini masih negara menengah ke bawah, sehingga biaya yang dikeluarkan itu, mungkin, kalau beli satu mikroskop, mungkin lebih sedikit. Nanti beberapa tahun belakangan itu, baru ada istilahnya tes cepat molekuler, ada TCM. Itu semacam printer, itu sampel dahak itu tetap diambil, kemudian diperiksa, dalam waktu singkat itu bisa ditahu, diketahui bahwa ini ada TB di dalamnya. Bahkan bisa lebih canggih lagi, karena bisa mengetahui bahwa ini TB sudah resisten, terhadap obat yang ada. Obat TBC itu ada namanya ripampisin, INH, hitam butol, piracinamid. Itu kalau sudah resisten terhadap salah satu obat, ripampisin atau INH, itu sudah, biar diberi obat yang reguler itu, itu tidak akan sembuh. Makanya harus naik di lini kedua. Ini, untuk tes cepat molekuler ini, sangat mahal. TCM ini ada namanya, Janexper itu ratusan juta harganya. Sehingga ini juga kemampuan pemerintah sangat terbatas. Di Sulawesi Selatan ini, setiap satu kabupaten kota hanya satu tes cepat molekuler. Dan sekarang untuk proses diagnostiknya itu, sekarang tidak pakai mikroskop lagi, kecuali untuk pemeriksaan lanjutan. Ini keterbatasan kita, keterbatasan pemerintah. Belum lagi tadi obat, ya harusnya ada obat yang dibeli, apa namanya, ini mungkin keterlibatan teman-teman, mahasiswa kodokteran, atau di kampus, untuk penelitian. Kira-kira obat apa yang bisa kita konsumsi, sehingga lebih cepat. Tidak harus 6 bulan. Harusnya kan, paling tidak 1 bulan, atau 1 minggu bahkan. Ini yang harus penelitian terus-menerus dilakukan. Karena obat ini tadi, karena ada efek sampingnya, efek sampingnya tadi ini, ada gatal-gatal, ada berhalusinasi kalau tibi resi obat, ini yang harus semua dihilangkan. Kita harus mencari teknologi farmasi yang bisa membantu agar pengobatan TBC ini cukup singkat. Sehingga itu mungkin yang salah satu, dari sekian banyak persoalan-persoalan yang ada di pemerintah kita, ini sekarang pengobatan TBC ini, karena biayanya yang cukup banyak, kita ini masih ketergantungan terhadap donor dari luar. Ini juga menjadi persoalan tersendiri. Apalagi kalau Indonesia dianggap bahwa ini sudah middle income country, negara pendapatan menengah ke atas, ya rata-rata nanti donor ini sudah akan keluar dari negara kita. Sekarang kita ini masih tergantung sama mereka, baik dari sisi obat, alat-alat, belum lagi reward untuk tenaga kesehatan ini, kita masih sangat tergantung dengan donor dari luar. Potensi-potensi lokal, misalnya bagaimana menggali pendanaan dari luar, apa dari lokal ini, sebenarnya kami juga sudah memulai ke sana. Walaupun mungkin belum maksimal ya, kita sudah menggalang pendanaan dari CSR-CSR untuk bagaimana misalnya bisa membantu masyarakat. Jadi persoalan yang kami sebutkan ini memang masih seputar masyarakat saja, yang di sisi pemerintah ini kami tidak sentuh-sentuh. Paling kalau misalnya melakukan kegiatan advokasi, ya itu juga masih terbatas. Saya kira di situ yang persoalannya, yang mungkin yang tidak ter-cover tadi dari yang saya sebutkan. Saya kira terima kasih ini atas pertanyaannya. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Ayi. Apakah dari Lukman ada respon? Baik, Ibu. Berarti kalau misalkan dari segi masyarakatnya memang dari dulu stigma itu memang tidak pernah hilang ya Pak? Atau bagaimana Pak sebenarnya, Pak? Ya, masih ada, masih ada. Jadi masih ada masyarakat kita enggan untuk diperiksa, karena menganggap ini kalau dia diperiksa, atau dia ketahuan berobat TBC, itu mereka akan dikucilkan. Sehingga mereka tertutup. Dia tidak mau datang berobat, atau kalau dia misalnya sudah kentara batuk, ada kader datang, ini saya batuk biasa saja. Saya tidak batuk misalnya. Karena itu, masih ada stigma di situ. Selain stigmanya karena dianggap ada keturunan TBC, biasanya karena TBC ini mayoritas orang miskin, dia tidak mau dianggap itu dia penyakit orang miskin. Sehingga itu tadi, mereka tidak tertutup, dia tidak mau periksa. Itu yang kami rasakan, bahwa sampai saat ini masih ada stigma di masyarakat terkait dengan penyakit TBC. Kalau angkanya, ya mungkin bisa diteliti. Teman-teman mahasiswa bisa bikin penelitian terkait itu. Apakah memang bukan hanya masyarakat desa saja, tapi masyarakat perukutan yang boleh kita anggap bahwa mungkin memiliki tingkat pendidikan yang lebih dibanding yang lain, ya juga masih sama. Ada resistensi di masyarakat kita, mereka tidak mau diperiksa. Atau mereka tidak mau diketahui sedang berobat TBC. Sekiranya seperti itu. Oke Pak, mungkin izin bertanya lagi ya Pak. Berarti kan tadi saya izin konfirmasi lagi Pak. Berarti kan memang permasalahannya adalah karena memang masyarakat sendiri takut dikucilkan. Berarti kan ada di orang-orang yang mengucilkan mereka ya Pak. Berarti yang takut akan dikucilkan kayak gitu. Nah sebenarnya kalau permasalahan dari Pak Riyadi ini sendiri, sebenarnya di yayasan Bapak itu sendiri, apa sih Pak mungkin bisa sharing sama kita juga, dari PETA dan sama kita yang mahasiswa juga, yang sudah dilakuin Pak sama yayasan Bapak untuk bisa selain, apa namanya kan tadi penyuluhan kepada masyarakat, biar masyarakat tahu sebenarnya apa sih Pak yang sudah dilakuin sama yayasan Bapak itu dalam menanggapi isu ini. Maksudnya permasalahan stigma di masyarakat Pak, seperti itu. Ya, yang memang bisa kita lakukan adalah edukasi. Cuman yang pelibatan edukasi ini selain kader-kader, biasanya keterlibatan mantan pasien yang sangat penting. Karena mereka menjadi contoh bahwa mereka kena TBC ini karena tingkat penularan yang tinggi, misalnya di rumahnya atau ini. Jadi pelibatan yang kami lakukan, ya pelibatan teman-teman dari penyintas TBC, kalau di sini ada kerewa baji, selain itu kita juga ada istilahnya pasien supporter. Ya, memang yang paling banyak kita lakukan adalah edukasi. Edukasi melakukan penyuluhan door-to-door. Kalau untuk kampanye di media sosial ini belum terlalu masif kami lakukan, tetapi ya sebenarnya sudah ada. Untuk menghilangkan stigma, ya seperti itulah yang kami lakukan. melakukan edukasi baik dari sisi penyuluhan ataupun biasanya juga keluarga pasien itu kita undang untuk dilatih. Dilatih, ditraining menjadi PMO. Mereka lah yang kami harapkan bisa juga menularkan informasi ke sekelilingnya. Jadi seperti itu yang kami lakukan. Sekiranya itu Pak Lukas. Oke Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya lagi nih Pak. Maaf, kalau sampai berkali-kali. Sebenarnya saya menarik juga sih Pak. Ya, Pak Pak. Penyuluhan, kayak gitu kan. Karena kayaknya hampir semua yayasan yang bergerak di bidang yang sama ini juga akan melakukan hal-hal yang sama seperti Ika, terus juga penyuluhan, kayak gitu. Nah, kalau mungkin dari yayasan Bapak sendiri nih Pak, dalam pelaksanaan penyuluhan itu sendiri, gitu ya Pak. Apakah ada strategi khusus Pak yang memang dikiranya ini tuh ampuh banget, gitu. Karena kalau saya lihat, gitu. Saya pelajari dari setelah saya beberapa kali ikut penyuluhan, maksudnya mengobservasi juga, ikut turun bersama Ibu-Ibu Kader dalam melakukan penyuluhan. Penyuluhan itu sekelas pada apa namanya, pengenalan saja Pak Pak. Kayak TB itu apa, kayak gitu. Cuma kayak general gitu Pak. Pengetahuan bagaimana cara pencegahannya seperti itu. Atau sebenarnya apakah dari Bapak sendiri ada strategi khusus Pak. Jadi mungkin dari yayasan Bapak pernah mempelajari, terus strateginya itu sebenarnya fokusnya bukan hanya di tingkat masyarakat tahu aja, masyarakat sampai ke sini, ke sini, ke sini, atau bagaimana. Ya, untuk penyuluhan ini sebenarnya kontennya itu ya sederhana saja. Karena memang kader-kader yang melakukan penyuluhan ini kan kader-kader. Background pendidikannya mungkin juga beragam, ada taman SD, CP, SEMA. Jadi ini memang diperuntukkan untuk masyarakat awam. Jadi yang kita lakukan pada saat penyuluhan itu misalnya apa itu TBC, kemudian apa gejala-gejalanya, kemudian seperti apa pengobatannya, kemudian bagaimana pencegahannya. Ya, itu hanya 4-5 item itu saja. Terkait dengan yang lain, ini tidak terlalu disebutkan, misalnya TBC itu ada dengan TB HIV, TB DM, itu tidak, pengobatannya juga tidak terlalu kompleks. Ini memang untuk konsumsi publik yang masyarakat awam. Itu dengan harapan ketika kita melakukan penyuluhan, itu kader juga kita sudah berkali dengan pok dahak. Jadi ketika ada informasi dari masyarakat bahwa seperti ini orang bergejala, itu langsung dipol api, ditindaklanjuti dengan mengambil sampel dahaknya untuk diperiksa di laboratorium, dalam hal ini di puskesmas. Seperti itu yang kita lakukan. Ini strategi yang lain itu ketika melakukan penyuluhan ini, itu juga harus dipilih tempatnya. Jadi ada mungkin hanya sekedar sosialisasi memperluas wawasan saja, tetapi ada juga yang memang kita berharap ini semacam melakukan investigasi. Jadi penyuluhannya bisa berbasis dari pasien. Jadi tempat penyuluhannya itu kita sudah tentukan. Kalau dia berbasis pasien, misalnya ada pasien yang kita datangi tempatnya, itu kita sudah melakukan istilahnya investigasi, mencurigai bahwa ada orang yang sumber penularan di sini, dan kemungkinan ada orang yang dia sudah ditulari. Jadi penyuluhan ini kita bagi tempat. Ada istilahnya berbasis pasien, ada juga yang berbasis non-pasien. Sekedar untuk sosialisasi saja. Kemudian sejak pandemi ini, ini juga selain penyuluhan secara offline, door-to-door mengungkulkan beberapa orang, karena ini istilahnya ada PPKM, ya itu kita juga sudah mulai mengajar kader-kader kita agar bisa melek teknologi. Jadi penyuluhannya bisa berbasis misalnya WA Group, ataupun misalnya di beberapa media sosial, mereka melakukan, buat video sederhana untuk di-upload di Facebook, di Instagram, dan sebagainya. Nah itu karena pandemi ini memaksai juga kita untuk berkreasi agar kader-kader ini juga bisa melek teknologi. Sekiranya seperti itu. Jadi kita tidak batasi kader ini hanya menyuluh secara offline, tetapi juga kader-kader ini memaksakan diri mereka untuk mereka juga beradaptasi dengan situasi sekarang. Jadi penyuluhan juga dilakukan di WA-WA Group mereka. Sekiranya seperti itu yang pengalaman yang kami lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Riyadi atas pasokannya. Oke, terima kasih. Lu pantas pertanyaannya dan terima kasih atas Pak Ayi atas responnya. Tadi Webi, raise hand, apakah mau bertanya atau bagaimana? Oh, sudah cukup pertanyaannya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Ayi, sepertinya mahasiswa cukup antusias ini dengan pengalaman yang ada di Yamali. Apakah ada lagi satu penanya? Kalau nggak saya yang tanya ini? Kapan ini BCF ke Makassar? Maka ini jadi Makassar. Oke Pak. Oke Pak. Berkaitan dengan itu Pak, ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, tapi saya ada satu pertanyaan juga. Ini teman-teman, Pak Ayi ini sudah sampaikan di awal oleh Eka bahwa di Yamali sendiri sudah ada pengalaman untuk mahasiswa magang begitu ya Pak ya. Saya mau bertanya Pak, pengalaman selama mahasiswa magang itu tantangannya seperti apa Pak? Atau misalkan tanggapan ataupun respon mahasiswa untuk menjalani kegiatan dalam penanggulangan TB ini seperti apa sih? Apakah mereka pernah sharing sesuatu hal? Atau namanya juga, maksudnya kan kalau ini untuk kepentingan magang atau mahasiswa kan biasanya ada sedikit dinamika gitu ya Pak ya. Nah itu bisa cerita nggak Pak, pengalaman selama mahasiswa magang di sana? Mana tahu teman-teman juga ingin mendengar? Seperti apa mahasiswa di Sulawesi Selatan selama magang di Yamali, Pak? Ini pengalaman magang kami ada dari FKM UNHAS dengan FKM UIN, Universitas Islam Negeri Makassar. Kemudian ada dari terakhir yang HI, Hubungan Internasional. Itu yang background kesehatan mungkin memang ada relevansinya terkait dengan teman-teman mahasiswa kesehatan, apa yang kami dilakukan di masyarakat, bagaimana misalnya melakukan promosi kesehatan di level grassroots. tetapi teman yang terakhir kemarin ini yang hubungan internasional yang mungkin dalam ininya tidak ada kaitannya sama sekali, kami sampaikan bahwa eliminasi TBC ini tidak melihat background kita. karena yang perlu kita ini kan kepedulian. Misalnya dalam hal penemuan kasus, mereka terlibat dalam mencari kasus, melakukan door-to-door. Saya kira itu yang banyak saya kira manfaat yang mereka bisa rasakan. Yang menjadi masalah memang, saya kira karena waktu-waktu, ini terbatas pengalaman kami magang itu yang mereka ada yang malah 21 hari, ada yang 1 bulan. Jadi mungkin untuk merasakan lebih ini sangat singkat. Kemudian dari situlah sebenarnya setelah pasca magang, ada beberapa teman mahasiswa yang menindaklanjuti. Karena ada beberapa data-data sehingga ada teman mahasiswa yang melakukan skripsi, ada penelitian terkait dengan itu. Bahkan ada beberapa teman yang sudah alumni, yang pernah magang di sini, sekarang kerja misalnya di KNCV, ada kerja di Dinas Kesehatan, yang mereka, apa namanya, mereka masih kontakan. Kami masih kontakan dengan ini, menganggap bahwa pengalamannya magang dulu di TBK Raysia, sekarang di Yamali, ya sekiranya banyak hal yang mereka rasakan. Ada yang program-program kayak apa, eliminasi TBC ini kan ada juga yang didanai oleh USA, Global Fund, itu yang ada teman-teman yang pernah magang di sini, bekerja di sana. Ya, saya kira seperti itu. Yang tadi poinannya, persoalannya saya kira ini saja, karena waktu saja. Waktu magangnya sangat singkat, sehingga mungkin tidak semua hal yang mereka bisa rasakan selama diikut terjun di masyarakat. Ya, saya kira seperti itu. Wah, menarik sekali. Terima kasih Pak Ayi. Menyambung lagi nih Pak, ini kan Pak Ayi tadi di presentasi membuat ada peran mahasiswa dalam penanggulangan TBC ini, Pak, ada penelitian dan pengabdian masyarakat, pendampingan pasien, penemuan kasus, dan lain-lain. Ini yang Bapak buat ini adalah skema dari Yamali sendiri, sumbernya, atau bagaimana, lalu yang paling spesifik, kira-kira peran mahasiswa paling besar itu ada di bagian mana, Pak? Di penemuan kasus baru, atau pendampingan pasien, atau bagaimana, Pak? Ya, kalau ini memang dari komunitas, jadi di, apa namanya, dalam, ya, skema di pemberitahan juga memang ada peran-peran komunitas yang sangat penting. Itu yang, apa namanya, sumbernya dari sana, kemudian ini, yang paling kami harapkan sebenarnya itu dalam hal penemuan kasus. Kalau mungkin untuk penelitian, pengembangan, apa, pengabdian masyarakat sebenarnya juga penting, ya, apalagi yang teman-teman yang background, apakah itu kedokteran, atau kesehatan masyarakat, itu mungkin bisa terlibat di situ. Tetapi secara umum mahasiswa tidak melihat background disiplin ilmunya, saya kira penemuan kasus dan pendampingan pasien itu juga sangat penting di situ. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih, Pak Ais. Sebelum penutup, apakah ada hal yang ingin Pak Ais sampaikan kepada teman-teman mahasiswa berupa motivasi ataupun apa, Pak, untuk menjalankan program kerjanya di PETA ataupun di hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan TBC, Pak? Ya, saya kira pertama terima kasih sudah diberi kesempatan untuk share dengan teman-teman. Ya, jelasnya bahwa keterlibatan kita semua dalam penanggulangan TBC ini sangat penting. Sangat kami harapkan keseluruhan apapun kontribusinya itu sangat bermanfaat. Dan mungkin secara personal nanti masing-masing kalau teman-teman sudah terjun di kegiatan-kegiatan sosial seperti ini, itu bisa dirasakan. Walaupun mungkin tidak secara langsung, tetapi untuk jangka panjang ini sangat nanti bisa kita rasakan. Belum lagi kalau kita tarik dari sisi spiritual apapun background keyakinan kita, itu segera semua agama, semua keyakinan mengajarkan untuk kita saling mengasihi, saling membantu sesama, itu nilai-nilai spiritual itulah yang juga sangat bermanfaat. Kalaupun misalnya tidak secara langsung ada peningkatan income atau ekonomi peribadi, tapi yakinlah bahwa dengan banyak berbuat, menolong sesama itu juga, apa namanya, rezeki itu bisa kita, apa namanya, kita tidak tahu dari mana datangnya. Dan ini kami buktikan, banyak kader-kader yang tidak ada pekerjaannya, tidak ada ininya, ya Alhamdulillah, boleh dikata belum pernah ada yang dapat kabar bahwa sakit tertular dengan TBC, ya itu kan juga suatu kesyukuran, bahwa dengan membantu orang ya Alhamdulillah imunitasnya terjaga. Sekiranya itu dari kami, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayi, ini sangat menarik sekali, apalagi Pak Ayi background-nya juga bukan dari kesehatan ya Pak Ayi, dari arsitek, lalu senang dengan community-based, lalu berlanjut di sini. Oke, saya serahkan ke Eka, untuk closing-nya Eka, mungkin ada foto atau apapun, silahkan Eka. Oke, baik, terima kasih Mbak Wina, dan Mbak Ayi, dan semuanya juga, untuk webinar hari ini, kita cukupkan sekian, terima kasih untuk kehadiran itu semua. Sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya dapat diterapkan ya, khususnya bagi kehidupan kita. Oke, selanjutnya. Semoga ada ini ya Pak Sinatra, yang kita kesana gitu. Oke, sebelum ini, kita ada ini ya, sesi dokumentasi dulu nih, yang apa namanya, bisa di on-cam dulu gitu ya, beberapa menit nih. Siapa ini? Bima, Pauzan, Nasa, Hidayat. Oke, siap ya, Nasa. Boleh begini Pak, Tau ya, TBC. Sembukan obatis sampai sembuh. Kiri kanan Pak, nih. Kiri. Oke, kita hitung. Di hitungan dua aja ya. Satu, dua. Bentar, satu kali lagi ya. Satu, dua. Oke, terima kasih ya. Baik. Terima kasih. Untuk teman-teman, boleh ya kami persilakan untuk ini ya, keluar. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Wariyadi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wariyadi dari Pak Imbang. Kiri salam juga nih untuk Pak Wariyadi. Semoga ada perjalanan kerjasama ya Pak untuk selanjutnya dengan Ia Mali. Salam Pak Imbang, sama teman-teman. Mbak Gigi tadi ada. Mbak Uli juga, ini dari peta, salam. Oh iya, baik Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak Wariyadi. Semoga akan ada perjalanan kerjasama lagi. Teman-teman yang lain yang ini kapan-kapan jalan-jalan ke Makassar, kontakkan, boleh. Amin, siap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Izin, pamit, Pak. Baik, terima kasih, Lukman. Selamat lanjutkan. Udah. Nah, saya mungkin dikeluarkan aja, Kak. Mungkin dia meninggalkan HP-nya ini. Oke, Kak. Ini kamu masih recording ya tadi? Okay. Thank you. Bye.